Hai ini dia Honda Scoopy facelift 2025 mohon maaf ngomong doang selamat datang di pertama kesetujuh.com channel salam metik laris manis ini dia Honda Scoopy terbaru 2025 facelift alias angkat muka headlamp baru sendepan belakang baru tidak lagi model ulekan ini model apa lagi saya enggak tahu model matal ya dah gitu aja lama depan LED lampu sennya bohlam wis yang baru nanti harganya dan juga warna-warnanya seperti ini ya ini video singkat saja orang belum pernah lihat peletnya kok kayak familiar ya kayak velgnya Suzuki Brookman haha boxy-boxy seperti ini ya kotak-kotak kayak gini ya setidaknya tapi ganti pelg ya ini Honda tuh kalau ganti motor baru peletnya baru ya boskipun cuma PS lip loh terus untuk klaim konsumsi bensin 59 km per liter sudah USB type-c charger 5 volt 3 ampere alias 15 Watt ini cocok untuk ngecas HP HP jadul terus ada untuk semaki terus wah keren speedometer-nya bro full digital ini Josh gandos ini Scoopy terus lampu remnya keren nah Josh lebih keren ya daripada Scoopy yang muntuh itu atau ulekan lampu remnya ini masih bohlam ya karena nggak ada tulisannya LED nih mohon ralatnya kalau salah belum pernah lihat senya masih bohlam alias bulup-bulup untuk sennya ini mantap ini indikatornya terpisah ya split kanan-kiri ada metran bensin ada speedometer ada ini ISS untuk keyless nya dua tombol ya berarti dia juga kemungkinan ada alarmnya terus pemeneh nah ini muter-muter aja ya karena belum dapat fotonya belum dapat beritanya juga terkait varian Honda Scoopy 2025 ada ini varian Prestige untuk varian Prestige dari Honda Scoopy 2025 dijual seharga 23.230.000 rupiah untuk di Pulau Jakarta per bulan November 2024 ini ya saya nggak sadar kalau udah jadi November joknya sendiri dia dual color ya pel depan belakang warna ini titanium burn ini warna hitam doff untuk varian Prestige untuk yang kedua warna putih masih ada pelaknya warna coklat gini kan Oke ternyata untuk di bagian setangnya ada bodinya ya sekarang ya ikipi ya ini Scoopy jadi kayak gini ya untuk bagian setangnya ajan dulu Hai Oke setelah warna hitam dan juga warna putih untuk varian Prestige kita cek untuk varian selanjutnya harganya yaitu Honda Scoopy 2025 stylish red seperti ini ya harganya sama dengan yang versi Prestige yaitu 23.230.000 rupiah Android di Pulau Jakarta per bulan November 2024 ini dan sudah bisa diinden ya untuk pelaknya depan belakang warna silver ini aku bikin kaget malah sekarang ada batok stangnya ya Oke joknya warna pelaknya coklat warna merahnya ini met ya untuk doff lanjut untuk stylishnya masih ada yang warna hijau jok coklat pelak warna silver lanjut untuk varian ketiga yaitu fashion harganya cuma 22.525.000 rupiah saja seperti ini ya pelak depan belakang warnanya hitam motorisi keren ya joknya ini warna hitam dan lagi ada fashion brown nah ini laris manis ini warna biru eh biru ini biru ya sebelumnya biru terus ini coklat nah joknya warna hitam keren toh untuk Honda Scoopy 2025 dan terakhir adalah varian Honda Scoopy 2025 energetic harganya ini di 22.525.000 rupiah Android di Pulau Jakarta per bulan November 2024 ini warnanya ini silver hitam ini sudah pernah lihat juga yang warna senada ya skemanya pelak depan belakang ini adalah di warna hitam terus joknya warna hitam lanjut untuk warna lagi-lagi masih ada yaitu merah warna hitam ini mungkin naris manis ya makanya masih ada di 2025 oke untuk fiturnya seperti ini ya lampu depan LED ini LED Crystal Block ini New Tail Light lampu rim baru sen baru speedometer baru sudah digital ada meteran bensin terus ada konsumsi bahan bakar ada indikator aki khusus tipe Smart Key ya dan ini ini untuk versi yang 2025 sudah LCD display ada jam digital oke terus ada Smart Key khusus untuk versi yang stylish dan Prestige makanya harganya 23 jutaan kalau yang kunci kontak biasa 22 jutaan lanjut ada ada fungsional hook atau channelan barang fungsional terus ada konsol box ada ya ini lumayan yang part liter loh terus ada USB type-c nah ini seperti ini lumayan ya 15watt 5 volt 3 ampere untuk ngecas HP jadul lanjut yang baru ini berarti cover untuk ini ya setangnya headlamp baru intinya ini fast sleep 2025 Mas apakah masih rangka esaf masih rangkanya masih esaf garansi lima tahun tanpa batas kilometer kita cek ya ini rangkanya masih underbone esaf Enhanced Smart Arsitektur frame suspensi depan teleskopik suspensi belakang swing unit ya dengan single shock band depan belakang masih sama ukurannya depan 100 per 90 strip 12 kalau belakang 110 per 90 strip 12 alias ini band skopi pelek sekupi 12 inci Honda nih kalau motor baru pelak baru ya kok kayak familiar meledeksi apa ini rim depan sakram 19 cm rim belakang trommel normal itu kan sudah CBS combine black system Oke saya ini baca aja ya karena belum pernah lihat untuk mesin dan masih sama ya mesin KOJ tapi ini yang sudah versi revisi untuk Honda Onyubit mesinnya adalah mesin untuk mesinnya adalah under square dengan bornya 47 mm dan struknya di 63,1 mm untuk sistem bahan bakar injeksi 4 tak SHC2 clap berpendingin paksa dengan kipas kitir-kitir rasio kompleksinya 10 banding 1 lanjut untuk mesin Honda scopi 2025 ini 109,5 cc untuk clamp power puncaknya 6,6 kW atau 8,8 horsepower pada 7500 RPM clamp torsi puncaknya di 9,2 Newton meter pada 6000 RPM untuk starter-nya ada elektrik dan kickstarter untuk versi standar sedangkan untuk yang versi prestis dan stylish yang smart key cuma ada elektrik starter saja tanpa engkol mania toh juga enggak guna pakai kickstarter di motor kiles kalau akhirnya sudah terlanjur tekor untuk tipe koplingnya adalah otomatis sentripugal tipe kering lanjut rangka kaki-kaki sudah ya untuk dimensinya panjang 18,69 mm lebar 6,93 mm tinggi 10,75 mm tinggi jok 7,46 mm cukup ramah untuk mbak-mbak jarak asroda 12,51 mm jarak rendah ke tanah 14,5 mm meskipun dia pakai pelak 12 inci tapi dia aman ya dari polisi tidur untuk bobot basahnya 94 kg yang versi kickstarter kalau yang versi smart key tanpa kickstarter cuma 93 kg kapasitas tanki bensin 4,2 liter untuk olinya ganti rutin 650 cc atau 0,65 liter untuk kristirikan sudah full transistor reset atau TCI untuk tipe aginya adalah mf atau maintenance free bukan agi keringnya terus 12 volt 5 ampere hour untuk tipe bosinya adalah yang standar NGK MR9C strip 9n atau denso U27 EPRN 9 dan itu dia cerita singkat dari pertama X7.com mengenai Honda Scoopy facelift 2025 terbaru meskipun ada yang nyebut nanti all new mas ya ini bagi saya cuma ganti muka ganti fitur tambahan gitu ya speedometer terbaru ada cover stang juga terus kita cek ya brosurnya kayak apa nah ini dia brosur Honda Scoopy 2025 terbaru wah ada mbak-mbak tapi kok bro TV-nya seperti ini ya totally unik ini adalah motor kedua terlaris Honda di Indonesia ya setelah bit ini terus kedua antara vario series ataupun Scoopy ini ya soal angka penjualan nggak komplain lah banyak banget ini laris manis ya Honda Scoopy seperti ini ya untuk brosurnya dan itu dia cerita singkat kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya salam ngomong doang dan salam motor laris manis ada pemisi yang sudah tidak sabar mau beli Honda Scoopy 2025 terbaru facelift atau angkat muka tapi ini bo tapi ini bagian belakangnya juga ganti ya ini facelift title lift apalagi nih velg lift hahaha ya lumayan lah peliknya baru